Shalom saudara, mari kita akan mempersiapkan, kita akan masuk dalam doa intimasi pribadi dengan Tuhan. Mari beri dirimu di jamaah Tuhan, beri dirimu di lawa Tuhan. Lebih dahulu kita berdoa, mengucap syukur Tuhan Yesus, Kau Bapak yang baik, kami akan menyembah, memuji, dan kami akan terus melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ku jamaah setiap anak-anakmu Tuhan. Amen, Amen. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menupamu, jangan berhenti harap adanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat, tu mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat, tu mengangkatmu, Tuhan pasti sanggup, percayalah, dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat, tu mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, dia tak tinggalkanmu. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Haleluya, kami tak akan ditinggalkan. Percayalah, kami tak akan ditinggalkan. Mari kita baca dalam Roma, fasa yang ke-8, ayat yang ke-31. Jadi, apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Sudara, mari kita perkatakan kebenaran firman Tuhan ini berkali-kali. Sekali lagi, Yesus pasti menolongku dan menyediakan yang aku perlukan, dia ada di pihakku. Dalam nama Yesus. Sekali lagi, Sudara, Yesus pasti menolongku dan menyediakan yang aku perlukan, dia ada di pihakku. Dalam nama Yesus. Kami percaya firmanmu ya dan amin. Sekali lagi, Engkau pasti menolongku, Engkau pasti menyediakan apa yang kami perlukan, Engkau ada di pihak kami. Kami adalah anak-anakmu, kami adalah biji matamu, tidak akan dibiarkan sendiri. Setiap hari, Tuhan, Engkau terus pegang tangan kanan kami, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus melindungi kami, Engkau kekuatan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa. Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Kami in Christ, kami di dalam Kristus. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Tidak ada yang celaka, tidak ada yang lemah, tidak ada yang putus asa. Kau dilindungi, sempurna. Keuangan kami dicukupi, di dalam nama Yesus. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan, dalam nama Yesus. Yang sakit kau sembuhkan. Kulihkan, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya mujijatmu sampai hari ini terjadi. Kau Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lama. Janjimu, ya, dan amin. Kami percaya, kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku, Tuhan pasti sanggup. 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 Amin.